Bumi Mojokerto menjerit ratusan ton limbah B3 di pemukiman warga, dinas lingkungan hidup, belum ada tindakan. Suprianto alias Ilyas Ketua Umum Non-Government Organization atau NGO, Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemicak, ungkap pembuangan limbah B3 selek besi. Ratusan truk limbah B3 selek besi di pemukiman warga sumberwono bangsal Mojokerto, sikapi dugaan pelanggaran hukum pembuangan limbah bahan baku beracun atau B3 jenis selek besi di pemukiman warga. Dengan kronologi berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di beberapa pekarangan rumah warga, Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal Mojokerto, Jawa Timur, dibuangi limbah B3 jenis selek besi. Setelah Gemicak dan media turun lapangan untuk mendapatkan bukti faktual, salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya mengatakan limbah ini dari pabrik baja depan, ucapnya. Diketahui Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemicak, pabrik baja penghasil limbah B3 selek besi, membuang limbah selek besi ratusan ton di beberapa pekarangan atau pemukiman warga sekitar. Tepatnya RT1 RW1 Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal Mojokerto, Jawa Timur. Di antaranya, A. Tanah milik Bapak BM Warga Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal Mojokerto, Jawa Timur, ada sekitar 80 truk limbah bahan baku beracun atau B3, jenis selek besi dari sekitar dengan menggunakan truk dutro berwarna putih tanpa mengantongi izin pengangkutan limbah B3, selasa 3 November 2020. B. Bu LST, Keterangan limbah telah dipindahkan ke tanah belakang rumah Bapak BM, warga Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal Mojokerto, Jawa Timur, Rabu 4 November 2020. C. Ibu STK, warga RT01 RW01, Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal Mojokerto, D. Pekarangan kosong milik warga di Dusun Wono Rejo, E. Di tanah pekarangan milik Bapak HD warga Dusun Wono Rejo, F. Menurut warga setempat yang enggan disebut namanya menerangkan bahwa limbah selek besi berasal dari pabrik baja sekitar Sumber Wono. G. Pada tanggal 4 November 2020, limbah B3 selek besi dari pabrik baja sekitar telah dibuang ke pekarangan Bulastri, dipindahkan ke belakang rumah Bapak BM, warga Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal, Mojokerto, Jatim. H. Sampai hari ini, permasalahan damping atau pembuangan limbah B3 belum selesai dan masih dalam pembicaraan warga pada Kamis 5 November 2020. I. Dugaan sementara pabrik baja susah atau kesulitan membuang limbah B3 dan limbah hasil produksi hingga dibuang ke pemukiman warga. J. Di tempat terpisah juga ditemukan urukan limbah bahan baku beracun atau B3, jenis selek besi yang didatangkan dari pabrik baja sekitar. Di Balai Dusun Sepande, Desa Tamba Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jatim, sekisar 20 truk uruk limbah keterangan tanah milik Bapak SKD Dusun Wono Rejo, Desa Sumber Wono, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Dari hasil temuan data di lapangan, gemijak akan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup, baik Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur maupun pusat, pasalnya diduga melanggar Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber saat dikonfirmasi mengatakan limbah ini dari pabrik baja depan itu, kan ada dua pabrik, tapi pabrik yang mana? Jelasnya, ratusan truk limbah B3 selek besi di pemukiman warga Bangsal Mojokerto sampai saat ini belum ada penanganan khusus dari dinas terkait. Secara terpisah, dinas lingkungan hidup pada saat diberi laporan LSM secara resmi nomor 087 Garing Gemijak Garing 12 Garing 2020 sampai berita diturunkan belum ada balasan. Pria Sakti, JKTV Mojokerto, laporkan.